Disebut berhubungan intim lebih dari 5 kali dengan Giselle di kota-kota berbeda, Yukinobu langsung bereaksi dan buka suara begini. Baru-baru ini, pengacara PP, Roberto, mengeluarkan pernyataan yang disebut sesuai dengan pengakuan Giselle dalam persidangan. Roberto menyebut Giselle mengaku sudah 5 kali berhubungan intim dengan Nobu dan di kota-kota yang berbeda di Indonesia. Pernyataan tersebut pun langsung direspon oleh Mikhail Yukinobu de Fretes lewat pengacaranya Irwan Syah Putra. Dilansir dari detik.com, Irwan Syah mengatakan Nobu merasa kaget dengan adanya pernyataan tersebut. Jelas kaget dong hal gak diungkap oleh dia atau dia tidak pernah cerita atau tidak ada kejadian tersebut diungkap oleh orang lain yang dia gak cerita, kata Irwan Syah kepada detik.com melalui sambungan telpon. Meski menduga adanya fitnah, pihak Nobu tak ingin sesumber melangkah. Mereka akan lebih dulu mempelajari apa yang membuat pengacara pelaku penyebar video seks Giselle dan Nobu bicara seperti itu. Itu memang bisa disebut namanya fitnah, tapi sebelum kita mengambil sikap atau upaya hukum, kita harus benar-benar menilai benar gak sih ucapan Roberto itu atau memang ada gorengan media ucap Irwan Syah lagi. Menurut sang pengacara, Nobu disebut masih santai menanggapi tuduhan-tuduhan yang baru ramai saat ini. Nobu pun masih menilai sejauh mana dirinya dirugikan dengan tuduhan itu. Nobu sih ya santai aja, kita lagi pelajari dulu sejauh mana sih yang dituduhkan. Kalau memang benar-benar merugikan Nobu, kita ambil sikap. Sejauh ini kan biasa-biasa saja, hal yang tidak dilakukan oleh Nobu, tutur Irwan lagi. Nobu hadir hanya ditanyakan, kenal gak dengan penyebar? Ya gak kenal, punya hubungan saudara? Ya gak punya hubungan saudara, cukup sampai disitu saja. Kok sampai ada Nobu, mengakui dengan Giselle sudah melakukan lima kali pindah-pindah kota? Mana mungkin orang hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan orang lain yang tidak dia kenal, mengungkap kepribadiannya sendiri, tegas pengacara Nobu, Irwan Siaputra. Ya, hal ini menjadi ramai ketika Roberto, pengacara PP, mengungkap fakta persidangan yang disebut muncul dari kesaksian Giselle dan Nobu. Mereka membuat video itu bukan pertama kali, mereka sudah beberapa kali membuat video. Artinya, mereka berdua sudah setuju untuk membuatkan video, keter Roberto, saat dihubungi via telpon. Mereka berhubungan intim di fakta persidangan lebih dari lima kali, kalau di video itu adanya di Sumatera Utara. Tapi, mereka juga pernah melakukan hubungan di Palembang, Surabaya, atau di mana gitu saya lupa. Itu pengakuan Giselle sendiri kok, dan Nobu juga mengakui itu. Lanjut Roberto lagi. Jadi, bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel. Jangan lupa like, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!